Intro Oke guys, ketemu lagi bersama saya Andre Julius di garasi RTC Bike Kali ini seperti biasa kita lakukan back review lagi Jadi di acara kita ini, di channel kita ini macam-macam ya teman-teman Ada yang namanya bike review, ada yang namanya tentang informasi tentang bersepeda Ada yang namanya tentang riding, kita juga bikin yang namanya review beberapa barang Kali ini kita kedatangan satu sepeda yang habis dirakit sama mekanik kesayangan kita, Bruce Hucan Yaitu Canyon Ultimate CF SL 8 Punyanya Dr. Kusuma Yuda Thank you dok, buat sepedanya, dipercayakan pada kami untuk merangkainya Yang menarik adalah warnanya, nanti kita akan bahas juga Kemudian, saya belum dapat spill harga-harganya ya teman-teman Tapi, gak apa-apa nanti kita akan isi di kolom keterangan aja Harga-harganya, nanti saya tanya dulu sama Dr. Kusuma Yuda Tapi yang pasti kita review apa saja yang ada di Canyon Ultimate CF SL 8 Ini punyanya Dr. Kusuma Yuda Jadi menarik ya, sepeda ini bobotnya sangat spesial, sangat ringan Tapi nanti saya spillnya terakhir Yang pasti sekarang kita bahas dulu apa-apa saja yang digunakan di sepeda ini Dan apa sih menariknya Canyon Ultimate ini Dan ini merupakan salah satu sepeda yang berhasil membawa Nairo Quintana untuk naik ke podium Pada saat Tour de France Jadi, sepeda ini punya nilai sejarah sendiri terhadap Nairobi Quintana Dan inilah dia, Canyon Ultimate CF SL 8 Oke guys, jadi seperti teman-teman ketahui Sepeda ini dilengkapi dengan sistem pengereman berupa rim brake Di mana rim brake-nya sendiri, semua group set di sini terdiri dari Dura-Ace Teman-teman lihat blifternya Dura-Ace Brifternya Dura-Ace Ini abaikan karet brifternya karena masih dipesan online Kemudian Seperti biasa rim brake-nya Dura-Ace Kemudian cranksat menggunakan Dura-Ace dari 50-34 Sorry, bukan 50-34 5, 2, 3, 6-nya Dura-Ace FD-nya Dura-Ace RD Dura-Ace Nah, yang sangat disayangkan Sprocketnya masih Ultegra Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti kita lihat beratnya ini berapa dengan sprocket dari Ultegra Tidak hanya itu Kemudian wheelset Wheelset-nya ini sangat unik Karena kalau teman-teman lihat dari dekat Dia tidak ada, sprocketnya itu tidak ada rumah sprocketnya, tidak ada nipple-nya Jadi benar-benar nyambung Jadi ini kalau putus, yaudah Di repair full atau dibuang wheelset-nya Dan wheelset yang digunakan sama Dr. Kusuma Yudha ini Di sepeda ini adalah Wheelset merek Mavic Cosmic Yang SLR 45 Di mana karbonnya sangat ringan Hub-nya juga dari karbon Kalau teman-teman lihat dari dekat Hub-nya dari karbon Dan ban yang digunakan adalah tubular Jadi bannya ini seperti pipa yang dilemkan terhadap wheelset-nya Ini rim brake ya teman-teman Jadi brake line-nya teman-teman bisa lihat sendiri Full karbon dan ini sangat ringan sekali Wheelset depan-belakang Sepasang di beratnya 1100-an gram Saddle Menggunakan unbranded Tapi yang tipis dan ringan Lebar 145 Frameset-nya sendiri Frameset-nya sendiri berada di ukuran 50 Kemudian dia sudah UCI certified Frameset ini adalah satu pabrikan Dengan Hongfu untuk Canyon Tapi menariknya adalah Canyon tetap menjaga Kualitasnya sehingga berbeda dengan produk pabrikan Hongfu sendiri Dan ini sudah di repaint Di tukang amplas Kalau teman-teman lihat Youtubenya yang cukup terkenal Di tukang amplas Dan ini warna tahun 2023 23 protein Warna purple candy Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Warnanya ada ungunya Ada merahnya Ada birunya Dan dropannya menggunakan lebar 38 Sudah di prepaint juga Tulisan Canyon-nya Jadi benar-benar Seperti CFR Ultimate Dimana CFR sendiri itu Harganya sudah Enggak pasu akal ya teman-teman Padahal itu sepeda yang brandingnya dari Hongfu Oke Yang menarik adalah Di headtube-nya sendiri Dia tidak menggunakan jangkar teman-teman Jadi tidak ada drat Atau pengunci jangkar Atau penutup headtube di atasnya Top tubenya sendiri Langsung dikunci dengan dia Ada seperti nok di dalam neher headtube-nya sendiri Sehingga tidak lagi memerlukan Untuk jangkar Jadi tetap Dia tetap kuat Seken Ya tetap Bisa dikendarai Dan tanpa menggunakan jangkar Ini merupakan teknologi yang cukup uniknya Jadi penguncinya sendiri Hanya dua baut ini Dua baut stem dan dropper ini Kemudian spacernya Betulnya ini habis dirakit Jadi tidak ada pedalnya Pedalnya menggunakan look Dari look Dia beratnya sekitar 300 gram Beratnya Oke Sekarang Apalagi Ya inilah dia Rimback Oh iya bar tape menggunakan Cyclovation Yang leather look yellow Oke teman-teman Silahkan dilihat-lihat lagi Buttercatch-nya menggunakan Bondraker triple X Oke Oke Jadi tadi sudah kita lihat Beberapa look penampilan Dari sepeda Canyon Ultimate CFS L8 di sebelah saya ini Sekarang kita bahas Beratnya Jadi setelah kita timbang Kemarin framenya itu Ada di kisaran sekitar 1200 gram Itu frame dengan Frame dengan Anu ya Fork aja Tanpa Tanpa Seat Seat Post Kemudian tanpa sada Dan lain-lain Tanpa handlebar juga Dan yang menarik Sepeda ini sudah kita timbang Dan bobotnya Coba tembak berapa teman-teman 7 kilo Bukan 7,5 Bukan 6,2 Kilogram Ya 6,2 Kilogram Jadi Sepeda ini Sangat-sangat ringan Sekali Selain Sizing-nya yang Tidak terlalu besar Di size 50 Dia juga Dilengkapi dengan Wheel set yang sangat ringan Dia juga dilengkapi dengan Group set high-end yang terbaik Di jamannya Dura-Ace Rimbrake Walaupun Dia masih menggunakan Sprocket Ultegra Dan rantai Ultegra Tapi gak pengaruh ya Berarti kalau kasih pedal Look kira-kira 300 gram Kita ngomong yang paling Berat Atau yang power meter Asioma Dia masih di 6,5 Kilo Dan ini benar-benar Sepeda climb banget Jadi Buat teman-teman Yang ingin bangun Canyon Ultimate Di kisaran 6 kiloan Itu apa Masih masuk akal Masih sangat masuk akal Untuk rimbrake ya Untuk disc brake Mungkin sekitar Masih 7,3 7,4 kilograman Oke Untuk harga Kita bahas Spill harganya aja Frame set Kira-kira berapa ya Srila Frame set Kira-kira berapa ya Ini ada audience disini Kira-kira 22 juta Oke Frame set di 22 Nge-chatnya kemarin Saya dapet spill 3,5 22 3,5 Kemudian group set Duraish Sekitar 17 17 juta Untuk yang rim Wheel set berapa ya Chad ya Oh Masih 18,20 Menarik Jadi Wheel set ini Termasuk langkah ya Wheel set ini Merupakan salah satu Produk langkah Jadi Maverick itu Ada dua macam Wheel set Yang cukup langkah Yang Satunya Rujinya karbon Tapi dia masih ada Nipple di spoknya Dia bentuk spoknya pipa Satu lagi Yang bentuknya pipi Seperti ini Ini yang menjadi Inspirasi juga Bagi Wheel set sekelas Lightweight Karena lightweight juga Nggak pakai nipple juga Yang tipis Jadi bener-bener Sepeda ini adalah Sepeda high-end Di jamannya Dan Karena ini Menggunakan tubular Jadi Bannya kalau meletus Ya langsung ganti Ganti ban maksudnya Atau sama ganti Wheel setnya Oke Untuk harganya Tadi sudah sebutkan Wheel set di 18-20 Frame setnya Di 22 juta Kemudian Saddle kita hitung Paling 500-600 ribuan ya Kemudian Group set di 18 juta Group set di 17-18 juta Jadi berapa Seril Sekitar 63 jutaan Jadi 63 juta Teman-teman sudah bisa dapat Sepeda 6,5 kilo Harga yang cukup menantang ya Seril ya Harga yang cukup menantang teman-teman Untuk dapat Sepeda ringan seperti ini Asal tingginya ya Sekitar 50-an ya Kalau 54 mungkin ya Masih di 6,8 6,9 Oke teman-teman Itu aja Sekilas tentang Bike Review Tentang Canyon Ultimate CF SL8 Dari saya Dari kami RTC Bike Jangan lupa Klik like Subscribe Dan isi kolom komentar Jangan lupa juga Nyalain loncengnya ya teman-teman Supaya teman-teman bisa Tahu ketika kita ada upload video Di setiap hari Sabtu Ataupun hari Minggu Demikian dari saya Saya Andrew Jilus pamit God bless you Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa